Intro Baik, kita sudah masuk di segmen terakhir Saya berkesempatan Pak Ramdan Datau, Wakil Ketua Kadin Provinsi Gorontalo Terima kasih, seteraku Hadi Pak Asusten, teman-teman pimpinan partai Pak Prof Yang pertama permohonan maaf dari Ketua Kadin Pak Muhalim Diti tidak sempat hadir karena beliau ada di luar daerah Dan memang acara pada malam hari ini Anggap oleh Ketua saya Ini sangat penting Karena begitu saya di delegasi untuk hadir Saya sebenarnya menolak Karena memang banyak sekali agenda saya malam ini Bukan bertepatan Tapi beliau mengatakan ini harus saya yang hadir disini Saya tanya kenapa? Yang pertama Pak Hadi, Pak PJ ini adalah teman baik Pak Rosan Loslani Mantan Ketum Kadin kami Yang berikut Beliau ini sebenarnya Alumni SMA 3 Jakarta yang mungkin Pak Rahmat Gobel juga alumni dari situ Dan saya bertanya Pak Amin Motalu Ini yang narasumber siapa saja Beliau mengatakan ada petinggi Golkar, Nasdem dan Gerindra Saya beranggapan ini pasti akan dihadiri oleh PJ Kenapa akan dihadiri? Karena mereka bertiga ini adalah partai yang punya perwakilan di DPR RI Pak Aliun, Nasdem ada Pak Rahmat Gobel Pak Tomi juga Ada Pak El Nino Dan Golkar adalah Pak Rusli Habibi nanti Insya Allah Dan mereka bertiga ini adalah ketua-ketua partai di tingkat provinsi Jadi saya membatalkan semua acara saya dan disini saya prioritas Tapi saya juga sangat menyesal Pak PJ tidak bisa hadir Dengan alasan yang abstrak Hanya menerima takwe Tadi Pak Sindu bilang Beliau ini bukan orang berontal Apakah ada keluarga yang hadir malam hari ini yang diterima? Tapi itu biarlah Nah Dan saya Pak Adi Diperintahkan disini ini hanya untuk diam Sebenarnya kalau beliau ada Karena apa? Kalau saya baca profilnya ini Beliau ini sangat hatam terhadap ekonomi Beliau BKPM Beliau pernah ada di Mana namanya? Bapenas Dan sekarang beliau di Menko Apalagi beliau ini mantan pengawas dan komisaris di Sukovindo lah Di BLN Dan sekarang anggota Dewan Pengupahan sampai 2026 Belum lagi dia Apa namanya? Di ketua tim prakerja ya kalau gak salah Ini mereka Dia ini sebenarnya untuk Gorontalo sangat Sangat Bagus lah Untuk ke depan ini Ekonomi kita Nah tapi Lagi-lagi Kata banyak orang Ini Gorontalo bro Walaupun sepintar apa Tapi kalau Politik di Gorontalo ini Tidak bisa dirangkul Habislah Ini yang jadi Tanda tanya saya Nah kebetulan yang hadir Asisten Saya hanya Sedikit bertanya saja Pak Kira-kira Prioritas Pak PJ ini yang sekarang ini Kemana Tadi kan Pak Asisten bilang Kenapa ini yang Kita ini Kadang-kadang ganti Setiap ganti Kebijakannya beda-beda Beliau mengatakan tadi Ini karena skala prioritas Person per person Nah sekarang Kemana ini arah Gorontalo akan dibawa Sampai akan ada definitif Nah hanya itu yang bisa saya tanyakan Di forum ini Karena yang hadir seorang Birokrat Dan kita bicara demokrasi Ke Pak As Pasti beliau tidak Mengerti Nah Makanya saya menggali Dan Saya berharap Pak Asisten bisa Menjelaskan Akan dibawa kemana Gorontalo ini Oleh PJ Karena Pak Asisten Ini adalah Bahan laporan saya Nanti besok pagi Atau sebentar malam Ke ketua saya Apa yang dihasilkan Dari forum ini Masa saya harus Berbicara Oh Pak PJ Tidak ada Bubar semuanya Ini acara Tidak ada Nah ini yang Yang Saya harapkan Ke Asisten Satu Karena pasti Dengan Waktu yang 13 hari ini Yang beliau Menjabat Pasti sudah adalah Prioritas-prioritas Mokmana Pak Asisten Di zaman Pak Hamka Akhir-akhir Kami itu Di Kadin Ada investor Yang akan Masuk Dengan Usaha Apa namanya Udang Faname Pak Dia membutuhkan 100 hektare Di daerah Buah Lemo Kami berusaha Kenapa ini saya ceritakan Karena saya terlibat Di situ Saya harus Nginap di Buah Lemo Di Pohuato Untuk mencari lokasi Karena saya yakin Ini adalah Investasi yang Sangat berguna Untuk Provinsi Gorontara Tetapi Begitu Berganti Dengan Pak Ismail Pakaya Investor ini Agak Sedikit Kondor Ya sudah Kami tetap Apa namanya Meyakinkan beliau Dengan Kami juga dibantu oleh PJ Buah Lemo Waktu itu Terpilih Beliau meyakinkan bahwa Ini tidak akan berpengaruh Tapi lagi-lagi Semua izin-izin Itu kan harus Di tangan Provinsi Pak Gubernur Nah Dengan adanya Pak Ismail Pakaya Yang mungkin Prioritasnya bukan Di situ Akhirnya ini agak Melempem Oke Tidak Oke Tidak Nah ini yang Yang ini Yang Perlu Kira-kira Pak Asisten Tolong menjelaskan secara lebar Apa kira-kira Prioritas-prioritas Yang akan Dilakukan oleh PJ Di sektor ekonomi Bagaimana meningkatkan ekonomi kita Pak Di samping itu juga Mungkin masukkan ke Pak Asisten Bisa sampaikan ke PJ Jangan lupa juga Iklim politik kita di Gorontalo ini harus dijaga Saya Dua PJ kemarin Saya bingung Pak Yang di Manjakan itu hanya anggota DPR Padahal Kita tahu bersama Anggota DPR ini hanya Korea-Korea yang ada di sana Yang menentukan itu adalah Pimpinan partai Pak Pimpinan partai itu Sekali bicara Ke DPP Selesai urusan Makanya setiap tahun Kita berganti PJ Gubernur Karena itu Dan setiap tahun Setiap ada Permintaan Tiga ini PJ Gubernur Yang lama itu Didukung oleh semua fraksi Tapi dia lupa Pimpinan partai Itu Tidak dijaga Kemarin Setiap Ada PJ Pak Rahmat Gobel Didatangi di rumah Kemarin Ya saya lihat Setelah acara 50 ribu ton Pak Rahmat Gobel Hanya jalan-jalan ke Kota Taman kota Makan nasi kuning Tidak ada agenda Pertemuan dengan PJ Saya Jadi Apa ya Agak pesimis Ini politik di Gorontalo Ini mau dibawa kemana Untuk PJ yang baru Mungkin itu Pak Hadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidiak Boleh Boleh Tidak Boleh